Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan Rasul dari 35 Pantiasuan yang sangat-sangat kami sayangi dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus memberikan santunan kepada 582 anak yatim dari Pantiasuan, 35 Pantiasuan, Semarang dan sekitarnya. Setelah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa, ini sudah masuk pada 10 hari terakhir. Dan berbagai amalan yang sudah kita lakukan bersama, diantaranya hotmail Quran, kita melakukan gerakan hotmail Quran yang dilakukan oleh para dosen, mahasiswa, karyawan, dan PGRI seluruh Jawa Tengah. Mudah-mudahan ibadah puasa dan amalan kita diterima oleh Allah SWT. Ustazah Mumpuni yang kita banggakan, maturnowun, kersorawun, semarang, dan UGRIS, dan PGRI Jawa Tengah. Dosen, karyawan, mahasiswa, dan seluruh jajaran pengurus, kabupaten, cabang, ranting, setanggota, merasa bahagia, bombong, seneng, mongkok. Karena Ustazah idolanya hari ini berada di tengah-tengah kita. Dan kita bersama-sama menunggu tausiyah beliau, pencerahan beliau. Kita doakan Ustazah Mumpuni yang masih muda ini terus tumbuh, berkembang menjadi Ustazah yang mendunia, yang hebat. Dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Dan cepat-cepat jodoh. Ya katanya masih gadis ya, jadi saya doakan ya gitu. Ini orang tua ya, Mbak. Jadi Ustazah Mumpuni itu dengan anak saya, tua anak-anak saya gitu loh. Jadi bahkan seusia anak saya yang kedua ya, ini kurang lebih ya. Iya, masih sangat muda. Kita bersama-sama ikuti beliau dengan gaya ngapaknya di aksi ya, 2017. Yang membuat Ustazah Mumpuni tidak saja dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan Asia. Tapi dicintai tidak saja oleh uang Banyumastok ya, tapi kabeh, senang kabeh, ngerungokakan caramai Ustazah Mumpuni. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa ya. Jadi apa ya, hari ini bangga ya bisa kehadiran Ustazah kita. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Di sela-sela aca apa namanya, mengisi ya pengajian yang begitu padat ya. Karena beliau ini ngantrinya dua tahun. Iya, tapi khusus untuk Ugris tidak perlu pakai dua tahun katanya. Jadi ini jodoh namanya. Ternyata kalau puasa beliau telah tidak banyak menerima undangan. Tapi kalau tidak puasa, sehari minimal tiga kali. Bayangkan, kalau sehari tiga kali berarti sebulan sekitar seratus kali. Kalau setahun berarti seribu dua ratus kali, coba bayangkan. Ini ngaji loh itu. Untuk itu, seberapa banyak, bayangkan ya, manfaat yang telah ditebarkan oleh beliau. Dan inilah yang menjadi cita dari para guru, para dosen, bagaimana kita bisa memiliki amalan yang terus nyambung, terus akan mengalir pahalanya sampai nanti kita di alam bakal. Dan usaha-usaha ini sudah tidak usah dihitunglah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti masuk surga dengan usaha-usaha nanti. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan rangkaian acara Amalia Ramadhan. Berbagai kegiatan sudah dilakukan oleh UGRIS, oleh PGRI Provinsi, oleh PGRI Kabupaten Kota yang saya tahu setiap hari ada kegiatan yang sangat luar biasa, termasuk kajian-kajian Islam dilakukan di semuanya. Dan kepada pengurus Kabupaten Kota kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas gerakan Ramadhan yang dilakukan di semua Kabupaten Kota, termasuk di Jawa Tengah dan di PGRI. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita terus berupaya meningkatkan Amalia kita di bulan Ramadhan dan seterusnya, agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Anak-anakku, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, saya kira bulan Ramadhan atau puasa kita, salah satu hikmahnya kita akan merasakan lapar. Seperti orang-orang yang ada keterbatasan sehingga mereka harus lapar karena memang tidak ada yang dimakan. Kita rasakan itu. Alhamdulillah, kalau sudah biasa tidak apa-apa. Pak Sabto kalau tidak puasa susah katanya, tapi kalau puasa kuat. Iya, dan hari ini kita bisa menghadirkan anak-anak kita 582 luar biasa para dosen karyawan yang melakukan gerakan juga memberikan santunan untuk anak-anak kita. Kami ingin sampaikan terima kasih kepada para Bapak-Ibu dosen. Bustazah, tahun ini menurut hemat saya adalah tahun yang istimewa. Memang dua tahun ini kita belum bisa menjelenggarakan kegiatan seperti ini. Biasanya hiruk-pikuk penuh gedung ini mengundang ustaz-ustaz atau ustazah karena tidak pandemi. Dua tahun yang lalu tidak bisa. Hari ini, Alhamdulillah, bisa. Dan luar biasa, tahun ini juga amaliyahnya menurut saya sangat istimewa. Saya terharu ke Bapak-Ibu dosen yang setiap malam, tajaru setiap malam, hotmail, Quran. Waduh luar biasa. Dan hari ini juga kita melihat tidak saja santunannya termasuk apa ada Bustazah. Panitia kok nolak misalkan buka bersama. Wah, jangan banyak-banyak gitu kan. Ya hanya ini panitia upgri saja. Saya bilang kok aneh toh gitu. Jumatan juga begitu. Kalau Jumatan, wah Pak ini nanti gak kemakan kalau sudah sampai sebanyak itu gitu ya. Insya Allah tidak terlalu susah membagikan. Maka akhirnya kita dorong terus-menterus. Dan ini gerakan yang menurut saya luar biasa termasuk di PGD Kabupaten dan Kota. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah ini kan bulan Al-Quran. Maka kita memperingatiin usulul Quran. Kita telah bersama-sama setiap malam membaca Tadarus, Al-Quran. Bahkan gerakannya seratus kali hadam. Kalau tadi dosen sepuluh saya yakin dengan tiga belas ribu mahasiswa itu lebih dari seratus. Karena mereka berkelompok-kelompok-kelompok. Tercapai target itu. Namun mari gerakan itu jangan berhenti pada bulan puasa ini. Kita teruskan setelah puasa. Terus baca Al-Quran Tadarus. Kalau mungkin atau sebaiknya dilanjutkan juga dengan memahami isi. Ini orang ngerti bahasa Al-Quran ya moco terjemahan ini. Men ngerti, men paham betapa dahsyatnya isi Al-Quran itu. Betapa indahnya. Bahkan disusun dengan susunan yang sangat istimewa. Menurut saya ya. Sehingga layak kalau Tuhan pada orang yang meragukan menantang. Silahkan satu ayat saja bisa membuat sepada dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini salah satu wahyu yang terjaga keasliannya sampai sekarang. Dan jangan salah. Jangan dikira isi Al-Quran itu hanya isinya itu ngelarang tok gitu ya. Hukum tok. Orang isinya itu cuma sekitar 3 persen bahkan. 97 persen justru bukan yang itu. Lebih banyak mengatur mengenai etika, moral, kehidupan kita. Sesama manusia, huwan kita dengan Tuhan. Bagaimana mengajarkan kita untuk berpikir. Dasyat sekali. Sehingga salah kalau mereka menganggap Al-Quran itu. Terima kasih. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, mungkin pada nanti Bu Stazah mohon dikuatkan. Karena kami sebagai masyarakat kampus, masyarakat guru. Saya kira betul-betul memerlukan dorongan yang kuat agar kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana kita hidup agar mencapai kebahagiaan yang sejati. Bapak-Ibu yang saya hormati sekali lagi. Mari jangan berhenti sampai kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tetapi lanjutkan. Kita mulai pahami terjemahnya. Mulai surat pertama sampai surat terakhir. Maka akan didapatkan Al-Quran. Itu adalah kekayaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Dan itu wahyu yang insya Allah tidak saja akan menjadikan petunjuk bagi kita. Tetapi akan membawa keindahan dalam hidup di dunia ini. Bayangkan sejarah nanti kalau sudah mulai ya. Satu demi satu. Surat demi surat. Puncaknya Al-Ikhlas ya Ustaz. Itu akan puncak bagaimana kita berketuhanan di sana. Untuk itu saya mengajak betul pada semuanya. Agar kita tidak salah memahami Al-Quran itu seolah-olah menakut-nakuti saja. Tetapi sebenarnya lebih banyak menyampaikan berbagai petunjuk kepada kita. Bagaimana berkehidupan. Bagaimana kita belajar atau memahami sejarah yang nanti akan menginspirasi kita semuanya. Dan insya Allah pada puncaknya bagaimana kita berketuhanan yang betul. Akhirnya anak-anakku yang saya cintai. Terima kasih kalian telah mau hadir di sini. Saya yakin berkat kalian kami akan memperoleh banyak sekali manfaat dan keberkahan. Saya berdoa anak-anakku, kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Bagi kalian yang nanti ingin kuliah di UGRIS, ya anak-anak dari Pantiasuan, bisa menghubungi kami. Ingin jadi apa? Ingin jadi guru, jadi insinyur, jadi sarjana hukum, jadi ekonom, ya jadi arsitek bisa ke kampus. Bu Ustazah, kampus kami ada empat ya di sini, lalu di Jalan Gajah ada, lalu di Sriwijaya, dan ada di Bendan. Masa kami kurang lebih 13 ribu dari seluruh penjuru tanah air, dengan 27 program studi. Saat ini UGRIS ini posisinya untuk semua perguruan tinggi di Indonesia peringkatnya 17 nasional. Iya, dan inilah kampus kebanggaan PGRI dan kami berharap ini menjadi tempat belajar yang baik bagi anak-anak. Kita semuanya dengan visi unggul dan berjati diri, jati diri UGRIS adalah nasionalis religius. Inilah yang saya kira kita berharap bisa membuat anak-anak kita tidak saja pintar, cerdas, tetapi juga memiliki keimanan, ketakuan yang baik. Maka tagline-nya itu The Meaning University. Itu di terjemahan apriwe ya Bu Mumpuni ya. Jadi ingin menjadikan kampus ini, anak-anak kita semuanya di sini, ya menjadi pencipta, menjadi pemberi, dan penjaga makna bagi kehidupan. Saya kira itu, teman-teman pengurus PGRI, nanti kita undang langsung Bu Ustazah Mumpuni untuk mencerahkan kita semuanya, khusus warga Banyumasan, saya kira itu, teman-teman yang lain solo ya, ini saya kira-kira Banyumas, mengaji ya, mempengaji pengajian gitu ya Pak Sekum ya. Biar kita merasakan inilah Indonesia, inilah PGRI, kita terdiri dari berbagai etnis, berbagai apa namanya bahasa ya, dialek ya Bu Suci, inilah kekayaan kita. Terima kasih Maturnowon, kurang lebihnya mohon maaf Ustazah, Anak-anakku. Kapan-kapan dolan mengaring kroyak gitu ya, niliki dalemnya Ustazah Mumpuni. Jadi mau kroyak ternyata, kroyak jilacap kebumen ya tonggolah, kayak orang adoh gitu ya. Mulanya caranya ngomong ya, orang pati beda, mau ngaku suwain yang beruang kerta gitu. Terima kasih pada semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anakku, seneng ora? Arap ngurung wakna, pengajian Ustazah Mumpuni. Bisa tahu nonton di TV Orang, di Youtube ya, siapa jenengnya Ustazah ya? Oh iya, pinter, Ustazah Mumpuni. Maturnowon Ustazah, maturnowon untuk semuanya, teman-teman yang sekarang mengikuti lewat Zoom dan Youtube. Terima kasih semuanya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dan kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan mencapai derajat ketakwaan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.